Ini masih yang basic ya. Untuk yang simulate, bentar nih. Kalau di simulate tuh kayak gini nanti caranya. Nah ini, nanti di install aja simulatnya sama ya. Cara nginstallnya juga gampang. Sebenarnya dia bisa ngoding disini, cuman saya belum nyoba ya. Bentar. Kita akan coba pakai Arduino disini. Ini enaknya offline ya, jadi nggak terkoneksi ke internet. Otomatis nggak akan pengaruh dengan jaringan internet gitu ya. Terkadang kalau pakai tinkercut ini, kalau jaringan kita jelek, dia akan susah kebuka ya. Dia akan susah kebuka biasanya. Apalagi kalau lagi banyak yang pakai gitu ya. Nah kalau pakai yang offline gini enaknya, yang yaudah nggak akan terpengaruh gitu ya. Nah sebentar ini bikin rangkaiannya, disini ada LED. LED-nya, sebentar saya coba cari dulu. Nah, LED LED. Nah ini ya. Nah ini bentuknya pakai ini ya, pakai simbol. Pakai simbol ini. Terus dia ada ground kalau nggak salah. Jadi enak sih ngajarinnya ini sebetulnya. Karena kita ngajarin skematik juga disini otomatisnya. Ini kan simbol ground ini. Ini, ini kathode bukan ya. Ini kathode apa anode ya. Coba ini pin 3 ke sini. Nah dipasang ke sini. Terus tinggal ground-nya kan. Nah ini ground-nya dipasang ke sini. Nah skematik. Kita jadi belajar skematik juga kalau disini. Nah udah, disini kita bisa load dari Arduino-nya ini. Kita bisa load firmware. Nah untuk load firmware itu kita harus menggunakan Hex. Ini saya save dulu ya. Saya save dulu. Misalkan saya kasih nama ini. Belajar. Blink ya. Nah habis itu kita harus mengubah ya. Mengubah file ini ke dalam file Hex ya. Jadi caranya tinggal ke file. Eh map ke sketch ya kalau nggak salah ya. Apa ke edit ya. Oh iya ke sketch. Nah ke sketch lalu pilih export compile binary. Ya. Jadi ini sebetulnya sama kayak Arduino ya. Yang masuk ke sini tuh nggak bisa coding Arduino-nya. Tapi harus coding Hex-nya gitu. Nah jadi kita tunggu dulu ini. Ini masih compile dulu. Kita lagi proses compile. Nanti kita akan mendapatkan file Hex-nya. Nah file Hex-nya itu bisa kita simulasikan di sini. Nah ini udah down compiling. Agak ribet sih tapi. Ya nggak apa-apa ya. Kita coba aja. Nah dari sini tinggal klik load. Ke ATmega328 ya. Kemudian load firmware. Nah kita cari. Kita ada di coding-nya itu ada di dokumen. Arduino. Kemudian tadi punya saya itu folder belajar blink ya. Belajar blink. Belajar blink mana? Nah belajar ini. Nah ini ada Hex-nya nih. Ada Hex dengan bootloader. Ada Hex tanpa bootloader. Ini bebas. Misalkan saya pakai yang tanpa bootloader ya. Klik open. Kemudian kita tinggal running si simulatornya. Nah berkedip. Kayak gitu. Jadi ngajarinnya sebetulnya kalau pakai simulai enak juga ya. Nanti apa namanya. Atau kita belajarin juga enak. Kita tetap menggunakan Arduino. Kita ada proses compile di situ. Kemudian kita masukin ke isi sini gitu. Jadi cukup enak. Sebetulnya. Kalau misalkan. Gak tau ya ini. Misalkan saya ganti ya. Jadi 100. Kayak gini. Kemudian saya save. Kemudian saya export lagi. Saya coba ya. Saya export lagi. Kemudian di sini. Apakah diran bisa langsung jalan. Apa harus di load lagi ya. Oh harus di load lagi ya tetap ya. Harus kita load lagi. Udah kita tunggu dulu. Nah ini saya cepetin. Ya udah ya. Udah udah. Gak lama sih ya. Tinggal di load lagi. Salah. Load lagi firmware-nya. Open. Nah. Itu lebih cepetin. Kak izin tanya. Apakah pernah coba. Software freezing untuk simulasi. Preaching tidak bisa digunakan untuk. Simulasi ya. Freezing itu. Ini saya juga ada pricing di sini. Freezing itu hanya untuk bikin. Gambar rangkaian. Atau bikin PCB bisa. Untuk upload program bisa juga. Bikin coding di situ. Tapi. Kalau untuk simulator. Dia gak bisa. Printing tidak bisa digunakan untuk simulator. Gitu. Paling enak simulate sih. Kalau untuk basic ya. Kalau untuk basic. Simulate sebetulnya. Enak gitu ya. Kita coba. Ini masih ada waktu. Mungkin sekitar beberapa menit lagi. Nanti. Tenang aja teman-teman. Nanti. Ini kan baru basic ya. Nanti sebetulnya. Untuk basic itu gak berhenti hari ini aja. Nanti sebetulnya. Masih ada beberapa pertemuan lagi. Sampai setidaknya. Basic itu kan. Digital input output. Analog input output. Mungkin bisalah kita sampai serial. Itu juga masuk basic ya. Serial itu nantinya. Rekan-rekan bisa. Komunikasi dengan. Modul lain ya. Kayak contoh. Dengan modul wifi. Gitu ya. Atau nanti kita bisa coba menggunakan modul bluetooth. Jadi nanti bisa banyak proyek kalau udah connect ke bluetooth. Kayak contoh misalkan kita mau nyalain lampu pakai bluetooth. Aplikasi Android misalkan. Itu kan bisa ya. Masih banyak hal yang nanti bisa kita praktekan kalau udah ke serial. Itu basic. Digital input output. Analog input output. Serial itu basic. Codingnya simple. IOT bisa. Nanti IOT bisa. Dan dari Arduino juga bisa connect. Cuman IOT nanti bukan basic ya. Kalau IOT bukan basic nanti bahasannya lebih kompleks. Lebih luas. Nanti nggak tau nih. Nanti PRS sih kalau mau ada pelatihan yang IOT-nya ya boleh aja sih. Cuman kalau IOT itu bukan basic ya. Karena dia lebih kompleks. Nantinya bukan hanya microcontroller yang dipelajarin. Tapi kalau IOT itu nanti ada networkingnya di situ. Ada softwarenya. Ada website dan lain sebagainya. Ini protokol lebih kompleks jadi. Jadinya lebih kompleks. Ada banyak hal lah istilahnya gitu ya. Yang harus dipelajari. Kalau IOT. Nah. Gini. Oke. Sebentar. Boleh diperlihatkan nggak kak? Peringinan perhatian. Boleh nih. Sebentar ya saya buka. Kak itu kan di output tidak ada perintah untuk berhenti secara total setelah melooping. Bagaimana cara merintah untuk lampu berhenti dari setelah melooping? Nggak ada. Karena kalau looping-loopingnya pakai point loop. Nggak. Dia nggak akan berhenti. Gitu ya. Kecuali. Kecuali kita mau. Apa ya. Perintahnya mau loopingnya dibatasiin gitu ya. Maksudnya loopingnya dibatasiin tuh gini. Misalkan kita cuma mau. Dia berkedipnya selama beberapa lama gitu ya. Atau cuma beberapa kali. Nah itu bisa kita menggunakan for. Nah berarti jangan nyimpen di loop ya. Nyimpennya tetap harus di sini. Misalkan kita cuma mau looping dia sebanyak 5 kali. Nah berarti bisa menggunakan for. For tuh ini namanya looping. Pengulangan. Ya. Di C++ dia punya pengulangan. Cara pakenya gini. Ini agak rumit perintahnya. Tapi semoga masuk ya. Perintahnya gini. For.